lihat disini, bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu yang artinya bahwa di kalangan bangsa Israel itu sendiri tidak keluar dari kalangan itu Bapak Ibu jadi sangat jelas jadi seorang nabi itu nanti yang akan datang di kemudian berapa ribu tahun kemudian maka dia hadir dimana Bapak Ibu? di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri, jadi berarti kalau ada nabi yang dikatakan seorang nabi dari utusan Allah, tetapi di luar bangsa Israel apakah layak disebut sebagai seorang nabi? ini adalah ditulis oleh Musa Bapak Ibu Bapak Ibu, saya satu foto yang saya berikan disini ini adalah seorang musa dan tidak asing lagi bagi kita siapa itu pribadi Musa Musa adalah seorang nabi besar di dalam perjanjian lama dan lima kitab dia tulis di dalam perjanjian lama nah Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Musa disini atau nubuatan yang disampaikan oleh Musa kita akan melihat secara bersama-sama dan seperti apa ciri-ciri atau kriteria seorang nabi yang akan dibangkitkan oleh Allah yang dinubuatkan oleh Musa di dalam teks ini sekaligus juga nanti ini tertunjuk kepada siapa nah Bapak Ibu kita akan bisa melihat seperti apa kriteria nabi yang yang dinubuatkan oleh Musa di dalam teks ini di ayat yang ke-15 sampai dengan 18 dikatakan disitu Bapak Ibu kriteria seorang nabi itu adalah dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dialah yang harus kamu dengar ayat yang ke-18 bagian A dikatakan disana bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagimu kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini jadi Bapak Ibu disini dikatakan bahwa kriteria pertama seorang nabi yang akan dibangkitkan itu pada masa Musa adalah Bapak Ibu kita bisa melihat disini bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu yang artinya bahwa di kalangan bangsa Israel itu sendiri tidak keluar dari kalangan itu Bapak Ibu jadi sangat jelas jadi seorang nabi itu nanti yang akan datang di kemudian berapa ribu tahun kemudian maka dia hadir dimana Bapak Ibu di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri jadi berarti kalau ada nabi yang dikatakan seorang nabi dari utusan Allah tetapi di luar bangsa Israel apakah layak disebut sebagai seorang nabi seperti firman Tuhan katakan tidak Bapak Ibu kita tidak akan percaya dan imani hal demikian karena tidak sesuai dengan ayat firman Tuhan yang dibuatkan oleh Musa dalam bagian ini jadi ini sangat jelas bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan alamu dialah yang harus kamu dengar berarti nanti seorang nabi itu yang akan dibangkitkan oleh Allah maka itulah yang kamu dengar begitu juga dijelaskan kembali di ayat 18 bagian A seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka bagi mereka disini adalah orang-orang Israel dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini jadi Bapak Ibu disini dikatakan bahwa pertama itu di tengah-tengah bangsa Israel dan yang kedua adalah seperti Musa seperti engkau ini jadi Bapak Ibu apa namanya nabi yang akan dibangkitkan itu adalah pertama di tengah-tengah Israel dan yang kedua seperti seorang pribadi Musa nah Bapak Ibu kita coba dulu memahami satu poin ini Bapak Ibu kita coba memahami secara bersama-sama supaya kita boleh mengerti dan memahaminya dan juga secara benar nah Bapak Ibu poin yang pertama bagian A disana disitu artinya adalah tidak sembarangan orang yang bisa berhadapan langsung dengan Tuhan pada masa Musa bertemu dengan Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan maka harus ada satu yang mewakili dari semua umat itu supaya berita firman Tuhan tetap sampai kepada semua umat nah Bapak Ibu di dalam konteks pada masa Musa Bapak Ibu tidak ada orang sembarangan yang bisa ketemu dengan Tuhan Alkitab mengatakan bahwa kalau ketemu Tuhan berarti dia harus mati Bapak Ibu jangankan bertemu dengan Tuhan masuk di bait suci di ruang Maha Kudus itu mati orang biasa tidak sembarangan masuk maka di dalam konteks ini Bapak Ibu pertama adalah tidak sembarangan orang yang bisa berhadapan langsung dengan Tuhan Musa pada saat itu maka ada satu orang yang mewakili dari semua umat itu nah itu yang pertama yang kedua Bapak Ibu bagian B di sana dikatakan bahwa akan terjadi pergantian para Nabi jadi yang memegang tongkat Nabi tidak hanya Musa tetapi akan dibangkitkan seorang Nabi seperti Musa dari tengah-tengah mereka nah Bapak Ibu di poin yang pertama tadi adalah akan dibangkitkan bagimu seorang Nabi sama seperti Musa itu artinya bahwa tongkat kenabian itu bukan saja hanya start di tangan Musa tetapi ada pergantian nanti ke depan itu artinya yang berikutnya adalah bagian C Bapak Ibu bagian C di sana dikatakan bahwa nubuatan ini yang ditulis oleh Musa tertuju kepada Kristus sebagai Nabi Besar yang menggenapi semua janji Allah di dalam seluruh Alkitab Bapak Ibu ini beberapa ayat Alkitab yang sudah saya kutip di sini misalnya di dalam kisah perrasul pasal 3 ayat yang ke-22 yang ditulis oleh Lukas bukankah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang Nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepada kamu jadi di dalam perjanjian baru pun dikutip dan juga digenapi hal demikian ini adalah ditulis di dalam kisah perrasul seorang penulis yang bernama Lukas berikutnya adalah juga di dalam beberapa ayat firman Tuhan misalnya di dalam kisah perrasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 berkata di sana adalah Musa ini pula yang berkata kepada orang Israel seorang Nabi seperti aku ini akan dibangkitkan bagimu dari antara saudara-saudaramu jadi jelas Bapak Ibu bahwa nubuatan itu tertunjuk kepada Kristus seperti yang diungkapkan oleh yaitu Lukas di dalam kisah perrasul di dalam teks yang telah kita baca ini beberapa ayat firman Tuhan yang lain misalnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-14 disana dikatakan bahwa ketika orang-orang itu melihat muzizat yang telah diadakannya jadi ketika Tuhan Yesus melakukan muzizat maka disini Bapak Ibu ya ketika orang-orang itu melihat muzizat yang telah diadakannya mereka berkata dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia nah Bapak Ibu pada saat teks ini ditulis konteks ini adalah pada saat Tuhan Yesus melakukan muzizat jadi ada begitu banyak orang pada kesempatan itu maka orang-orang itu berkata ketika orang-orang itu melihat muzizat yang telah diadakannya diadakannya disini adalah tertunjuk kepada Kristus mereka berkata dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia jadi benar bahwa nubuatan ini tertunjuk kepada Sang Kristus jurus selamat saya dan jurus selamat kita sebuah nah Bapak Ibu ini jelas hal demikian nah berikutnya Bapak Ibu di bagian D disana dikatakan bahwa nubuatan ini yang ditulis oleh Musa tertuju kepada Kristus dimana Kristus lahir di tengah-tengah orang Israel hidup di tengah-tengah orang Israel dan diutus di tengah-tengah orang Israel jadi jelas Bapak Ibu kelahiran Sang Kristus kelahiran Sang Kristus itu adalah lahir di tengah-tengah orang Israel hidup di tengah-tengah orang Israel dan diutus di tengah-tengah orang Israel sama seperti yang dikatakan Musa tadi Di ayat 15 dan juga ayat 18 bagian A dikatakan bahwa Akan dibangkitkan bagimu seorang Nabi Yaitu di tengah-tengah saudara-saudaramu Jadi berlingkup pada disitu semua Jadi bukan di luar dari bangsa Israel Maka jelas hal demikian Bapak Ibu Bagian E disana dikatakan juga Bagian E Bapak Ibu disana dikatakan Artinya adalah nubuatan ini yang ditulis oleh Musa Tertuju kepada Kristus Dimana Kristus telah mengalami kematian Menyelesaikan dosa semua umat manusia Maka tiga hari kemudian Dia bangkit kembali Maka semua yang disampaikan oleh Musa Dalam teks yang telah kita baca Semua telah tergenapi Di dalam pribadi Tuhan Yesus Jadi Bapak Ibu tidak ada yang tidak tergenapi Semuanya telah tergenapi Apa yang dikatakan oleh Musa Di dalam bagian ini Juga yang paling terakhir disini adalah Arti daripada pengertian poin yang pertama itu adalah Nubuatan ini yang ditulis oleh Musa Akan dibangkitkan seorang Nabi seperti engkau ini Musa adalah pemberi hukum bagi umat Israel Dan pembebas bagi orang Israel Dari tanah perbudakan di Mesir Dan melakukan banyak musisat Jadi Bapak Ibu kita melihat Musa itu adalah dia pemberi hukum bagi umat Israel Makanya ada lima kitab yang ditulis oleh Musa Dan diantaranya adalah sepuluh hukum Taurat Itu adalah sepuluh hukum Dan juga lima kitab yang ditulis oleh Musa Jadi Musa adalah pemberi hukum bagi umat Israel Dan juga sekaligus adalah Musa itu adalah sebagai apa Pembebas bagi umat Israel Yaitu pada saat mereka diperbudak di mana Di Mesir Maka itu adalah Musa Dan juga kita melihat bahwa Bukan saja pembebas Seorang pribadi Musa Tetapi juga banyak melakukan musisat Bapak Ibu Kalau kita melihat sepuluh tulah Yang dilakukan oleh Musa Itu sesuatu hal yang luar biasa sekali Dan itu musisat terbesar Yang dilakukan oleh Musa Tetapi kita melihat tadi Bahwa akan dibangkitkan Nubuatan ini Akan dibangkitkan bagimu seorang nabis Seperti engkau ini Seperti Musa Kita lihat di bawah ini Bapak Ibu Kristus bukan saja hanya mengajarkan firman Tuhan Tetapi Tuhan Yesus juga melakukan Banyak sekali mujizat Dan yang paling penting adalah Kelahiran Kristus ke dunia Milyaran orang di seluruh dunia Dibebaskan Dari penghukuman kekal Karena dosa Melalui iman percaya Kepada Tuhan Yesus Jadi Bapak Ibu Pekerjaan Tuhan Yesus Dan pekerjaan Musa Itu sama Jadi jelas firman Tuhan ini Tertunjuk kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus Nah Bapak Ibu Ini adalah pengertian Daripada poin pertama Yang telah kita lihat disini tadi Poin pertama tadi dikatakan disana bahwa Seorang nabi dari tengah-tengahmu Dari antara saudara-saudaramu Sama seperti aku Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Alamu Dialah yang harus kamu dengar Dan ayat 18 bagian A Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka Dari antara saudara-saudara mereka Seperti Engkau ini Jadi Bapak Ibu Ini sangat jelas Bahwa nubuatan Yang disampaikan oleh Musa disini Tertunjuk kepada Kristus Berarti kita menolak Kalau ada Orang mengatakan Mengklaim bahwa Tulisan ini Atau nubuatan ini Tertunjuk kepada nabi Mereka Berarti kita tolak Itu Tidak sesuai dengan Iman yang kita percayai Dan yang ditulis Oleh Alkitab Nah itu yang paling penting Teman-teman silakan ikuti media sosial ini Dan jangan lupa untuk like Komen dan bagikan tayangan ini Supaya menjadi informasi Bermanfaat bagi teman-teman Di luar sana Yang belum mengetahui hal ini Salam sehat Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih